Intro Internet Indonesia khususnya Surabaya sempat digagarkan dengan aksi tiga wanita yang nekat membuat video TikTok di jalur utama jembatan Suramadu. Tak ayal aksi tiga wanita tersebut langsung viral dan meresahkan karena dianggap melakukan aksi yang berbahaya bagi para pemain TikTok tersebut dan pengguna jalan jembatan Suramadu. Video TikTok yang sempat viral dan menghebohkan warganet nantara naikkan membuat video dengan backstone lagu India di jalur utama jembatan Suramadu. Video berdurasi 17 detik langsung viral karena diunggah oleh sejumlah akun sosial media baik di Twitter maupun di Instagram. Beruntung setelah sempat diburu polisi karena viral dan meresahkan tiga wanita berdresscode kuning bermain TikTok di jembatan Suramadu ini berhasil diamankan saat lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ketiganya dijemput di rumahnya untuk kemudian diperiksa atas perbuatan yang membahayakan tersebut. Ketiganya adalah Hurima, Lili Rupi Ati, dan Siri Surya yang merupakan warga tambak geringsing Surabaya. Ketiga wanita ini mengaku memang memiliki hobi yang sama yakni bermain video TikTok dan tergabung dalam akun TikTok yang diberi nama Tiga Centil Boys. Dari penuturan awalnya, ingin merayakan ulang tahun salah satu personil Hurima di rumah makan bebek ternama di Bangkalan, Mandura. Namun saat merintas jembatan Surabaya, mereka akhirnya turun dari mobil dan berjoget TikTok yang akhirnya viral dan mengundang protes netizen. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Ghani Setia Ndingru mengatakan pasca berhasil mengamankan tiga wanita tersebut. Kemudian diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, ketiga wanita tersebut terancam di jerat pasal 287 ayat 1, junto pasal 106 ayat 4, huruf A dan B undang-undang lalu rintas dengan hukuman denda maksimal 500 ribu. Video TikTok dari ibu-ibu bertiga ini, kami segera menindaklanjuti dan kita sudah minta keterangan dan klarifikasi terhadap belianya. Dan terhadap mereka ini, kita lakukan pelanggaran terkait dengan undang-undang lalu rintas sesuai dengan pasal 287 ayat 1, junto pasal 106 ayat 4, huruf A dan B. Tentunya sanksinya maksimal adalah denda 500 ribu. Agar tak terjadi, hal serupa di kemudian hari kami akan lebih meningkatkan patroli di Jembatan Suramadu dan akan rutin melakukan edukasi dan imbawa narangan berhenti. Farid Arman, Surabaya TV